7 pemain masih di luar negeri, Sintayong pastikan akan panggil Egi Maulana Fikri CS ke Timnas Indonesia. Di petik dari bolasport.com, pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan jika para pemain di luar negeri akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan sebagai persiapan jelang playoff kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong menyampaikan pihaknya telah memantau para pemain di Indonesia sejak gelaran Piala Main Porah 2021 April lalu. Karena hal itulah, Sintayong percaya jika para pemainnya dipilih berdasarkan alasan yang rasional. Terima kasih atas pertanyaan Coach Paul Munster. Mungkin saja Coach Paul bisa berpikir mengapa Evan dan Adam Malis yang dipilih sebagai pemain tim nasional. Tulis Sintayong di Instagramnya seperti dikutip dari bolasport.com. Tetapi pemain-pemain tersebut sudah pernah gabung saat pertandingan di Dubai. Jadi saya ingin melihat langsung dan cek kondisi pemain. Tulis Sintayong. Kami coaching staff sudah memantau para pemain semenjak Piala Main Porah dan Liga sampai Weeks 3. Dengan adanya dua event yang kami ikuti, yaitu playoff kualifikasi Piala Asia 2023 dan AFP U23, maka kami memilih pemain untuk mempersiapkan kedua event tersebut. Termasuk mengikut sertakan pemain berusia U23. Tulisnya lagi. Di satu sisi, Sintayong pun memastikan jika dirinya masih akan memanggil para pemain yang berada di luar negeri. Memang dalam daftar 36 pemain yang dipanggil saat ini, Sintayong belum memasukkan 7 pemain yang berkarir di luar negeri. Pemain yang terpilih saat ini bukan juga pemain yang akan bertanding lawan Taiwan, karena masih ada pemain abroad yang bergabung. Tulis Sintayong. Sekali lagi, terima kasih kepada Coach Paul atas pertanyaannya dan masukannya. Juga saya sangat memahami posisi pelatih klub tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!